Nah teman-teman, kali ini kakak kedapatan hewan apa ini teman-teman? Coba awas ini, ya kan? Coba amat ini Ini namanya umeng-umeng teman-teman, ya kan? Tapi ada yang menyebutnya di tempat lain namanya ketonggeng teman-teman Tuh lihat ya kan? Hitam mirip sekali sama kalah jenggeng teman, ya kan? Tapi bukan teman-teman Ini namanya umeng-umeng kalau di daerah kakak Dia ini mengeluarkan bau yang sangat asam teman-teman Dari ujung ekornya itu teman-teman Mengeluarkan bau yang sangat asam sekali teman-teman Nah teman-teman, bagi teman-teman yang tidak terbiasa sama hewan seperti ini Harus hati-hati teman-teman, ya kan? Ini cairannya yang asam Kalau mengenai kulit kita sangat gatal teman-teman Panas sekali Kena cairannya yang asam teman-teman, ya kan? Kakak aja ini terasa panas sekali teman-teman Cairannya, ya kan? Juga geli nih teman-teman, ya kan? Nah teman-teman, jika kedapatan hewan seperti ini Tidak usah dibunuh lah Jika teman-teman takut disinggirkan saja, ya kan? Yang jauh, ya kan? Nah, ya kan? Lucu soalnya, ya kan? Nah teman-teman, coba lihat ini apa teman-teman? Seperti biasa ini, ya kan? Kaki seribu Kelueng Kelueng Tapi ini, apa itu? Beda teman-teman Larinya kencang sekali ini teman-teman Coba lihat, ya kan? Biasanya itu kalau kaki seribu Atau kelueng Itu jalannya pelan teman-teman Kalem gitu, ya kan? Ini keras sekali nih Nah, kencang sekali Coba lihat kakinya, ya kan? Coba kakinya Sampai kayak roda kereta, ya kan? Keras sekali Apa itu? Cepat sekali, ya kan? Nah, ini dalam keadaan menurun pelan, teman-teman Ya kan? Nah, belok dia rupanya Mau cari makan, ya kan? Nah, coba Coba amati lagi, ya kan? Nah, itu dia dekat sama lumut-lumut Ya, memang kesukaannya, teman-teman Kalau lumut basah itu dimakan, ya Coba nanti kakak pegang, ya kan? Nah Nah, coba Coba kita sentuh, ya kan? Nah, teman-teman Duh, ya kan? Ini ternyata beda, teman-teman Makanya jalannya agak cepat Biasanya itu kelueng Kalau kesentuh sedikit Langsung melingkar, teman-teman Ya kan? Menyembunyikan kepalanya, ya kan? Melingkar bulat Tapi ini tidak mau, teman-teman Loh, jalannya kencang sekali, ya kan? Lari Atau mungkin ini memang sudah takut ya Sama kakak, ya kan? Tidak, ya kan? Teman-teman Memang kelueng Kalau sudah melingkar sekali Dua kali Tiga kali Kalau sudah itu Kesenggel Atau kita sentuh Sudah tidak mau melingkar, teman-teman Ya kan? Nah, teman-teman Kalau ini namanya kepek Kepek seperti biasa Dia ini hewan-hewan Apa itu? Hewan Pengganggu hasilnya, teman-teman Dia suka makan Kayak apa itu? Ujung-ujungnya Tanaman yang Sayur-sayuran, teman-teman Seperti terong Seperti itu Seperti terong Cabai Kacang itu Dimakan, teman-teman Sama Apa itu? Ujungnya bunga, teman-teman Biasanya bunganya Yang mau menjadi buah Itu dimakan Sama ini Masih muda, ya kan? Tapi ini jalannya Cepat sekali Ini, ya kan? Coba Coba cepat Coba sekali Jalannya Dia itu Bentuknya bagus ya Belang bentong Seperti itu Merah Tapi jalannya Coba Jalannya Coba teman-teman Dan dia Kalau disentuh Mengeluarkan cairan Warna kuning Biasanya, teman-teman Ya kan? Baunya agak enak Nah, teman-teman Termasuk ini, teman-teman Kacang-kacangan Yang dimakan Seperti tadi Kepek, ya kan? Kalau masih muda Nah, teman-teman Ini namanya Apa itu? Kacang hijau, teman-teman Ya kan? Kalau teman-teman Apa itu? Di Indomaret Atau di Apa? Mal-mal ada minuman Yang tulisannya kacang hijau Ya dari ini, teman-teman Minuman kemasan Kotak-kotak itu, ya kan? Kacang hijau Ya ini Seperti ini bunganya Ini daunnya Dan ini kacangnya, teman-teman Dan yang hijau ini Masih muda, teman-teman Ya kan? Kalau yang hitam Ini sudah tua Biasanya sudah siap panen Nanti dikeringkan Kemudian dikupas, teman-teman Atau diperontok Kemudian dijual, deh Kacangnya, ya kan? Baru nanti Diolah sama pabrik Dijadikan minuman kemasan Sudah mahal harganya, ya teman-teman Coba-coba ingat Coba-coba Coba lihat Nah, ini kakak kupas, ya kan? Kacang hijau Seperti ini dalamnya, teman-teman Ya kan? Untuk teman-teman Yang bertempat tinggal di perkotaan Ya, ini teman-teman Yang belum tahu kacang hijau Seperti ini pohonnya, ya kan? Nah, ini bijinya Kecil, ya kan? Kakak kupas satu, ya kan? Nah, ya kan? Sudah tahu, teman-teman? Nah, teman-teman Untuk ini Namanya Apa ini? Hewan jenis ongket-ongket, teman-teman Kenapa lo kok kakak bilang ongket-ongket? Iya, teman-teman Hewan ini aslinya itu Hewan seperti Apa itu? Seperti walang sangit, teman-teman Jadi, dia itu Mirip sekali Dengan ongket-ongket Kakak menyebutnya ongket-ongket Karena Ada pernah kedapatan Itu Hewan seperti ini Persis, tapi warnanya hitam Dan punya Bersuara, teman-teman Hewannya bersuara Ket-ongket-ongket-ongket-ongket-ongket-ongket Gitu Kalau gerak seperti Ket-ongket-ongket Seperti itu ada suaranya Dan ini tidak bersuara Karena ukurannya agak kecil Dia ini hidupnya Itu di Apa itu? Di Seperti ini Tanaman-tanaman padi Yang masih muda, teman-teman Memang dia Makan seperti ini Makan padi-padi yang masih muda, teman-teman Tapi dia itu mirip sekali Memang sama ongket-ongket Biasanya disebut Ongket-ongket Teman-teman Ongket-ongket Pak Adi Kecil, teman-teman Nah, teman-teman Nah, ini teman-teman Teman-teman Ada yang pernah tahu ini Hewan apa? Mirip kuda Tapi bergaris-garis Seperti ini Hitam putih Hitam putih Nah, teman-teman Ini namanya zebra Teman-teman Gemuk sekali ya, teman-teman Mirip sekali sama kuda Hampir persis sama kuda Beda warnanya saja Teman-teman Ya, kan Coba lihat Kita amati Gemuk sekali ini Mirip sekali Biasanya yang mirip kuda Seperti keledai Juga mirip, teman-teman Tapi zebra ini Agak kecil Sedikit tinggian Apa itu? Kuda, teman-teman Kuda agak tinggi Dan besar, teman-teman Ya, kan Indah sekali ya, teman-teman Coraknya Ya, kan Dia suka makan rumput, teman-teman Rumput daunan Atau daun-daun Apa itu? Daun-daun jagung Itu suka sekali, teman-teman Sama daun-daun Kacang-kacangan Seperti tadi, ya kan Itu makanannya seperti ini, teman-teman Nah, sampai jumpa dulu Di video selanjutnya Daun-daun Di video selanjutnya